Indonesia kehilangan satu lagi tokoh bangsa. Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid, atau yang akrab disapa dengan Gusola, adalah salah satu tokoh ulama dan tokoh bangsa. Menhembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Ahad Malam, 2 Februari 2020. Kemudian jenazah disemayamkan di Rumah Duka di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan. Selanjutnya diterbangkan ke Jombang, Jawa Timur untuk dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Irang. Menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang sejak 2006, beliau adalah sosok yang dikagumi oleh semua kalangan, mulai dari para santri hingga para tokoh agama maupun tokoh politik. Gusola juga merupakan cucu dari Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiprahnya di berbagai lini untuk memajukan bangsa, Gusola banyak memberi pengaruh. Salah satunya bagi lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap. Putra beliau, Ipang Wahid, adalah salah satu perancang logo ACT yang sampai hari ini masih berkibar, mempersamai umat hingga skala global. ACT turut berbela sungkawa atas kepergian beliau. Duka ACT disampaikan oleh Imam Akhbari selaku senior Vice Presiden ACT, yang datang ke rumah duka. Terima kasih telah menonton! dan kemudian di terbangkan ke Jawa Timur dan dimakamkan di sekitar pesan tempat yang begini. Buat kami, keluarga Gusola, sangat dekat. Yang pertama karena logo ACT, yang logo ACT ini dibuat oleh Gus Ipang Wahid, yang putra pertama almarhum, anak pertama dari tiga bersaudara putra almarhum. yang selama ini sejak ACT berdiri begitu luar biasa membantu, terutama dari sisi komunikasi, dari sisi branding, bagaimana kemudian ACT dari From Zero to Hero in Fall Lock, dari tidak dikenal, bagaimana kemudian bisa berkiprah, dirukung oleh masyarakat luas dalam kemulia, juga baca negara, jadi salah satunya berkongruan komunikasi, dan kreasi branding yang dibantu oleh masih pengwahid, kesak timnya yang luar biasa. Ya kesan saya yang paling mendalam adalah bahwa memang beliau ini seorang yang punya pemahaman agama yang begitu luar biasa, mendalam, tapi juga wawasan kemasyarakatan, wawasan ilmu, itu sangat luar biasa. Sehingga apa yang keluar dari beliau itu selalu merupakan sesuatu yang memberikan hikmah yang besar buat kami. Dan kami sebagai generasi muda, itu betul-betul merasakan ini sebagai pelita ya, di dalam perjalanan kami, dan sebagai generasi muda. Dari Jakarta, Akbar Jutong melaporkan untuk ACTV.